Kurnia Mega ngaku buta karena disantet, ternyata disebabkan hobi buruknya. Viral kembali video pernyataan Kurnia Mega soal kebutaannya usai eks-istri, Azira Adzka Fathir belum lama ini membongkar fakta mengejutkan. Selama 9 tahun pernikahan, Azira Adzka ternyata mengalami penderitaan atas kebiasaan Kurnia Mega yang suka selingkuh, KDRT, hingga mabuk-mabukan. Bersamaan dengan itu, podcast Lawas Kurnia dengan Deddy Korbusier kembali ikut disorot. Dugaan Deddy Korbusier soal penyakit Kurnia Mega dinilai tepat. Terbaru, Azira secara terang-terangan menyebut jika penyakit mata Kurnia Mega karena diakibatkan kecanduan minum alkohol, hingga menyebabkan glukoma. Adapun sebelumnya, mantan kipertimnas itu tak mau mengakui jika penglihatannya mengalami gangguan akibat kerap mengonsumsi alkohol. Kurnia bahkan diduga sempat mengeles atau menghindari penjelasan Deddy seputar efek bahaya alkohol. Dan bro nggak minum alkohol? Tanya Deddy. Ya minum om, jawab Kurnia. Kalau kita tahu nih secara sains aja, ini secara sains ya, bukan saya yang ngomong. Silahkan Anda Google sendiri, bisa keracunan sama metanol contohnya, bisa diracun orang juga dengan metanol atau bisa keracunan metanol itu menyebabkan kebutaan. Contohnya dulu pada saat itu yang lagi rame adalah minuman oplosan. Pernah nanya dokter nggak tentang itu? Ujar Deddy di podcast 5 bulan lalu. Ia menyebut penyakitnya itu kemungkinan karena santet atau diguna-guna. Bahkan, dokter pun dikatakan Kurnia tidak bisa ada yang bisa mendiagnosa penyakitnya. Kurnia bahkan mengaku tak mengonsumsi obat apapun meski kondisi kesehatannya memburuk. Deddy pun semakin terlihat bingung dengan perkataan Kurnia. Kepada Deddy Corbusier, Kurnia Mega menceritakan awal mula penglihatannya bermasalah. Kondisi tersebut begitu mendadak, bahkan Kurnia Mega hingga saat ini tak mengetahui penyebabnya. Berbagai dugaan pun didengar Kurnia Mega, salah satunya kemungkinan diguna-guna. 6 tahun berlalu, pesepak bola yang pernah membela arema FC tersebut jadi mempercayai kemungkinan tersebut. Sekarang saya jadi percaya, karena nggak nemuin juga solusi dari penyakit saya. Jadi saya bingung. Percaya nggak percaya sih? Tutur Kurnia Mega. Kini, dugaan Deddy Corbusier itu pun terungkap di nilai warganet tepat. Setelah mantan istrinya, Asyirah Adzka Fathir membongkar fakta soal penyakit Kurnia Mega. Kini terungkap penyebab ekstimnas Indonesia alami kebutaan. Asyirah yang hadir dalam podcast Denny Sumargo mengungkapkan tabiat mantan suaminya itu. Ada pun penyebab Kurnia Mega alami kebutaan menurut penjelasan dokter yang disampaikan Asyirah bahwa mantan suaminya itu banyak mengkonsumsi alkohol. Hal itulah yang menjadi penyebab kebutaannya. Penyebab sakitnya itu alkohol? Dokter udah bilang, bukan disantet, ungkap Asyirah Adzka Fathir. Terima kasih telah menonton!